Intro Apa kabar saudara-saudara dari semuanya? Selamat datang dan selamat menyaksikan berita minggu ini. Diskon setengah harga bus Taiwan Housing akan diperluas pada bulan Mei. Terdapat 64 rute bus wisata Taiwan Housing yang menawarkan diskos setengah harga mulai bulan Mei. Kedepannya, Biro Pariwisata akan berturut-turut memperkenalkan subsidi perjalanan domestik dan terus diterapkan hingga akhir Agustus 2025. Biro Pariwisata diperkirakan mensubsidi 80% biaya perjalanan dan akan dilaksanakan paling cepat pada bulan Juli. Bus wisata Taiwan juga bekerjasama dengan agen perjalanan dan meluncurkan 90 rute perjalanan. Biro Pariwisata juga akan mensubsidi sewa mobil penumpang kecil dan bekerjasama dengan industri perhotelan untuk menyediakan layanan penjemputan lokal bagi wisatawan. Pelatihan penerjemah profesional untuk imigran baru dari Biro Tenaga Kerja. Biro Tenaga Kerja Pemerintah Kaohsiung, Departemen Kepolisian Kota, Biro Urusan Sosial, Biro Kesehatan, dan unit lainnya bersama-sama menyelenggarakan pelatihan profesional bagi penerjemah untuk meningkatkan layanan ketenaga kerjaan bagi imigran baru. Dengan melatih 120 penerjemah yang mahir berbahasa Vietnam, Indonesia, Thailand, atau Inggris dan memiliki kesempatan untuk melayani sebagai asisten layanan ketenaga kerjaan. Menjadi bantuan baru untuk stasiun layanan Biro Tenaga Kerja untuk komunikasi dengan orang asing dan menghilangkan hambatan bahasa. Biro Tenaga Kerja juga akan memasukkan informasi daftar nama ke dalam basis data penerjemah Kaohsiung dan juga akan menyediakan aplikasi dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk membantu melindungi hak dan kepentingan orang asing dalam layanan publik. Siaran langsung anti penipuan nasional pada tanggal 5 Mei. Departemen Kepolisian Kementerian Dalam Negeri mengundang Perdana Menteri Chen Tien Ran dan Menteri Dalam Negeri Lin Nyo Chang dan 40 artis untuk menjadi pembawa acara siaran langsung anti penipuan nasional pada 5 Mei. Penipuan semakin banyak terjadi dalam beberapa tahun terakhir menggunakan berbagai saluran dan perangkat lunak komunikasi dan menipu publik dengan enam modus penipuan umum seperti lelang online palsu, investasi palsu, kenca palsu, dan lain-lain. Tanggal 5 Mei ditetapkan sebagai hari anti penipuan nasional. Siaran langsung ini bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya penipuan. Pemerintah kota Taoyun telah menambahkan kontro penerjemah bahasa untuk memberikan kenyamanan komunikasi bagi imigran baru. Biro Urusan Sosial Pemerintah Kota Taoyun meluncurkan kontro layanan penerjemah di lantai 3 balai kota. Kontro layanan penerjemah menempatkan penerjemah yang dilatih oleh Biro Sosial. Setiap Selasa dan Rabu sore tersedia layanan bahasa Vietnam dan setiap Kamis dan Jumat sore tersedia layanan bahasa Indonesia. Kontro ini akan melayani imigran baru dengan sepenuh hati dan memberikan kemudahan komunikasi bagi imigran baru yang membutuhkan layanan penerjemah. Terima kasih telah menonton!